Bumi bertabur rahmatnya, memuji lah alam raya, bersyukur hanya padanya. Saya gode cap ya. Soto, soto. Aduh penonton, dari tadi gak. Dari tadi nunggu pembeli gak dateng-dateng. Eh, yang dateng ke pujaan hati. Neng lalak. Duduk sini dulu bang. Maaf, maaf. Jangan ditarik-tarik sayang. Gak ada yang narik. Gak ada yang narik. Gak usah galak gitu dong. Jualan apa ini? Soto. Apa? Apa? Soto. Boleh abang beli? Kalau buat abang, abang sih yang enggak. Bang, godain dong singkatannya soto apa bang? So. 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 So pan santun orangnya. Toh. Toh, tolong bikinin abang dua. Kok dua sih bang? Abang sama pacar abang yang... Satu buat aku, satu buat kami. Abang sama pacar abang ini. Tidak ada yang kelihatan. Tidak ada yang kelihatan. Boleh abang, abang. Gua gak ikhlas. Gua ga iklan Gak mirip Gak mirip Ya ken dulu Gak mirip lah Abdel masih lumayan Masih lumayan Abdel Ini kalo begini, lo yang dulunya nih 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 Lo harus inget ini jaman-jaman lo susah begini Waktu belum deket sama api basah malah ini kayak begini Dan bedanya Bedanya waktu ini lahir Ini udah banyak gempa Enak lo dibelain sama semuanya I like bagus ya gue suka perannya ya Balik aja gini balik aja Balik aja gini balik aja Kalo dia protes Kalo dia protes lo protes ga? Gua disuruh aja sama FDC masuk kesini Terus urusannya apa? Gatau gua disuruh gini Balik balik ah Kalo ini cocok nih Gende tinggi pas suaranya juga bagus Kalo ini ga jelas Gertau Mbak! Apa sih nak? Pokoknya saya minta dikawini sama dia Laila, Mbak! Nanti kalo ga cepet-cepet dikawini nanti disambur orang! Mak motor sambil ngenyotin kentang! Eh, promotor datang! Anda promotor apa? Saya promotor tinju dan juga pertarungan hebat. Kemarin tetanggasnya kucing berantem saya panitianya. Ini ngapain datang kesini? Saya mau nangtangin Samsung. Eh, lo belum tau bagaimana karate ke gua. Kalo gua udah set-set karate, ha-hat karatan. Kebetulan ini pertarung saya namanya akri. Singkatanya anak suka makan kerikil. Karat kalian split apa semen? Iya. Saya mencari namanya Samsung. Mana dia? Anak saya Samsung namanya. Hah? Gak, 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 gak. Ini bukan Samsung? Sam Siwati? Udah gua tebak ini frame berbahaya. Teman sesama pemain ini mereka gak terima. Makanya gua bilang, gua mendingan tadi jadi ibunya Samsung. Gak terima. Pertanjangan udah biarin. Biarin udah terlajur. Gimana sih? Gimana sih? Berani? Apa? Melawan petarung saya? Anak saya ditantang. Eh, hadiah itu bahu tuh. Aduh. Berotot banget. Angkat dah. Kayak ayam. Keren kayak ayam pop. Iya. Maksudnya apa itu? Ini apa nih? Kalau anda berhasil melawan petarung saya. Nih, hadiahnya tidak kecil. Kenapa? Gak mau? Gak mau? Eh, bibirnya biasa aja dong. Berat kan? Berat tuh udah gua kata gue. Ini hadiahnya. Coba. Ini hadiahnya nih. Kita lihat dia bawa apa. Hadiahnya uang tebal banget. Iya. Saya yang ngeliat mah. Gak apa-apa nak ikut aja. Gendut-gendut. Gendut-gendut. Ikut aja. Buat bakal kamu nikah besok. Nah juga bisa nikah sekalian. Besok kalau uangnya sebanyak itu. Itu? Uangnya semuanya. Semuanya yang ada koper-kopernya, uangnya ambil. Udah, jangan banyak bekicot. Bacot! Bekicot barisawah. Oh iya, iya. Kalau deal, tanah tangan kontrak. Oke? Mak yakin lu bisa. Eh, mama. Mama kalau ada duit apa aja bisa. Ini kontrak digital. Udah, mak ngerestuin. Lu pasti bisa, Son. Pasti menang lu, Son. Data-data tangan aja. Maaf, anak saya gak katarak. Maaf, maaf ya. Tiga deal! Deal! Duitnya mana? Oke. Ditunggu pertarungan Samsung lawan Akri. Duitnya mana? Ya udah, mana duitnya? Ayo. Wow. Biasa aja dong. Susah bener, Son. Bukanya, Son. Bo, gimana sih? Susah bener. Gimana sih? Gak pernah kaya nih. plus akuished? Wow. Uh, uh, huh, huh, huh. Mak, pegang! Mak, pegang! Mak, pegang! Mak, tapi orang-orang men insult atas itu doang. Berarti kita ditipu. Kita udah ditipu. Baca buku diputer-puter aja kayak. Ini, ini ya namanya. Kok baca bukunya dipulak-balik gitu sih? Kakak gak bisa kebaca, Kakak gak bisa kebaca. Oh minus sekali matanya. Suka nonton malem ini. Bukan minus, ini buku minjem. Oh mata. Bukan bukunya. Kakir aja itu, orangnya gituan. Jangan banyak senyum, ntar gue naksir lagi ya. Gak apa-apa, naksir aja banyak duitnya. Ini gak kebaca baca, bingung nih bener nih. Sering nonton kali, sering nonton. Nah ini ada temen saya ini. Ini cekin matanya ini, kesian. Tuh liat baca. Punya permasalahan dengan mata. Iya. Tenang saya ada solusinya. Nah. Bapak tinggal pilih kacamata yang saya jual. Ngerasamin berapa, nah ini sudah saya siapin semua. Gitu ya, iya. Ya. Ya. Coba. Ganteng amai. Ya. Kayak artis Korea ya. Gue kayak artis Korea, kalo dia pake ini kayak artis korengan ya. Kurang. 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 Aduh. Tenang, tenang. Ini siapa sih anaknya tuh? Bukan. Oh iya. Temen aja anak ya. Anak kan lebih tua dari emaknya. Bener-bener. Kita bilang kan jangan tua juga. Coba yang ini. Dewasa. Mateng, mateng. Mateng. Sebalik. 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 Bilang dong. Ya sebalik. Selalu gue yang kamu ya. Iya. Masih, udah kebaca? Oke dong, mantep dong. Terang dong, jelas dong. Sama, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Yang ini, yang ini. Yang plus, naikin plus itu. Iya, iya. Iya, iya. Kalo begini kayak artis India ya. Iya, iya. Kayak, kayak Amirkan ya. Amirkan. Amirkan, nyolongkan. Baca sama gak kebaca juga. Udah ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini. Ini udah pasti. Udah pasti bagus. Mata model APG ini pas. Iya, iya. Iya, iya. Ini kalo misalnya gak pas. Ini kayak pemain film Hongkong ya. Iya, iya. Siapa ya? Andi Lo. Andi Lo. Andi Lo. Yang disebutin orang tua semua. Jangan kan bapak saya aja gak ngerti. Gimana? Gimana? Mantep dong. Dibaca dulu. Nah, ini baru gak kebaca-baca semuanya ini. Sekarang saya mau tanya. Emang ini permasalahan gak bisa kebaca. Burem ini kemin atau plus. Ini sejak kapan? Kalo ditanya sejak kapan? Iya, iya. Sejak kecil kan kita gak sekolah-sekolah. Mana bisa baca. Iya. Lo bilang dong gak lebih saja nih. Emang gak sekolah. Masalah dia, Pak. Manti saya ini cakek. Jadi ini gak ada solusinya. Gak ada solusinya. Belajar-belajar dulu. Belajar sekolah solo. Iya, iya, iya. Biar pinter. Iya, iya, iya. Astaghfirullahaladzim. Tapi lola. Abis aja. Ayo cepetan. Katanya mau temenin Umi. Sabar, gue lagi pesen mobil online buat bawa makanan buka puasa kita. Muat semuanya itu. Ngapain, Ngapain sih pakai segala pesan mobil online. Lah iya dong. Udah sini aja perginya sama Umi, gak enak dong kalau panitia bukber malah telat. Iya, tau tapi makannya segitu banyak, lu mau taro dimane lu mau gendong. 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 Gendong, gak mungkin kan gue pesen taksi online, masuk semua. Udah Abi gak perlu pusing, taro di motor Umi aja, motor yang next level. Ini nih, Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Ini desainnya mewah banget Umi, elegan Mi, ya ampun. Tapi beneran bisa taro makanan segitu banyak di motor lu Mi. Ya bener lah Abi, ini bagasinya gede banget Bi. Sampai 27 liter, bawa apa aja pasti easy Bi, percaya dia sama aku. Nih liat nih tuh, ya Allah sampe gede begini. Ih ih ih, BTW motor Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini. Warna yang apa nih, terus kayaknya ini nih yellow, ini keren juga ya. Iya. Aduh aduh, terus apa bedanya sama motor yang lain nih, gue jadi penasaran. Nih Abi dengerin ya, Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini. Ini punya tampilan yang fashionable dan fitur yang modern banget deh. Pasti keren, betul. Misalkan nih, kalo Abi lagi parkir terus lupa taro motornya di sebelah mana ya. Tenang aja. Nih liat nih, Abi tinggal pencet aja. Awww. Jadi, Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini udah pake Smart Key System Bi. Dan ada fitur answer backnya, jadi gak usah repot lagi kalo Abi lupa parkirnya di sebelah mana. Keren banget, keren. Eh eh, gak cuma itu, gak cuma itu. Apa lagi Bi, masih ada lagi? Iya, kalo Abi naik Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini, gak usah ribet-ribet lagi buka jok kalo mau isi bensin. Karena ada fitur smartphone refill, bikin Abi bisa isi bensin di depan. Ini! Eh di sini ya, woh. Gak usah turun-turun lagi. Eh, ini udah emang praktis banget. Aduh-aduh. Mekan gue orangnya tuh harus always stay connected everywhere, anywhere. Ya. Kalo HP gue tuh lobet di jalan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini, punya fitur buat ngecharge gak? Karena handphone gue aktif banget. Ada dong Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini udah ada electric power socketnya. Jadi Abi bisa ngecharge HP sambil dibawa riding nih di sebelah sini. Oh enak banget, udah paket komplit berarti nih ya Ami ya. Gue suka banget. Aduh, lagi tuh lampunya. Lihat ini, ini lampu depannya bentuknya diamond shaper. Berlian cakep banget, keren, ya Allah mewah. Jelas, Bi. Jelas dong, Bi. Apalagi semua lampunya udah LED, Bi. Beneran definisi berkelas yang sesungguhnya. Parah sih ini, parah-parah. Betulnya tadi buka bagasi beneran muat ya. Semua takjil masuk. Masih muat nih, Bi. Nih, Umi jamin ya. Nih, biar Abi yakin nih. Umi, Umi buka lagi nih. Umi udah bawa stok takjil. Tuh, Umi masukin kesini muat kan? Muat bener. Bede banget tuh. Jadi gak usah nyewet pake taksi online dan ribet ya. Iya. Emang ya, bawa apa aja tuh. Emang easy banget ya. Dengan Yamaha Grand Philano Hybrid Connected. Ini gue pinjem ya buat jalan-jalan sama temen gue ya, Mi ya. Ya, malah mikirin jalan-jalan lagi. Mau pamer, mau pamer. Tapi ayo kita buka puasa dulu ya. Yamaha Grand Philano Hybrid Connected. The next level of your life. Eeeey. Ayo, ayo, ayo. Namun biar, mau pamer, mau pamer, mau pamer. Bung, tunggu, tunggu, tunggu. Bung, tunggu. Weeey. Duitnya kurang kayak begitu gak sesuai kesepakatan lo kayak begitu lo. Lah lagian, lagian lu mau nikah modal dong, gini segala ngutang ngutang ngutang, gimana sih gimana nih ceritanya gimana. Gini Pak Ustadz ya kan jadi kan ada kontrak katanya suruh tanding bulat nih berantem ya kan. Tapi ternyata uangnya itu gak sesuai dengan nilai kontraknya. Oh lah terus? Ya kan saya kan mau nikah jadinya bisa gagal nikah kalau kayak gitu. Begini Pak Ustadz, dia mau nikah tapi ngerepotin orang akhirnya ngutang sana sini. Tuh gimana Pak Ustadz hukumnya kalau nikah modalnya hasil ngutang. Ini contohnya ini, lu dike emang ngutang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum sekuteng dicampur ceker. Ceker. Eh pemirsa ganteng-ganteng sambil nonton Facebook. Alhamdulillah. Allah. Amma ba'du, para pemirsa tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah SWT. Berbicara ketika mau nikah biayanya ngutang boleh atau tidak? Tidak. Kalau ngutang menurut syara, menurut agama ngutang itu boleh. Karena apa? Untuk menjaga kehormat. Nah. Kalau misalkan kita nikah ngutang boleh. Karena apa? Menjaga dari perzina. Nah. Kan tujuan nikah kan ibadah. Betul? Betul. Makanya orang paling enak orang ibadah adalah nikah. Makanya begitu abis nikah kan kalau misalkan udah girang. Ya Allah. Paling enak itu pengantin mbak. Ya Allah. Aduh senangnya pengantin mbak. Malam pertama kok malu-malu. Malam ketiga matiin lampu. Malam keenam gak boleh tahu. Jadi intinya adalah ketika kita meminjam apa hutang untuk modal nikah itu diperboleh. Untuk jaga perzina. Sekian dan terima kasih tangannya diangkat coba berdoa. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.